Ada tidak warga kita yang kesusahan memerlukan bantuan, ini bukan janji Itu tanggung jawab PU Maju terus Anda bosan dengan penampilan meja makan Anda begitu-begitu saja Raja Mebel, solusinya Ada tidak warga kita yang kesusahan memerlukan bantuan, ini bukan janji Wali Kota Bungkulu Helmi Hasan Aduh apa bang dengan Pak Helmi Hasan? Dengar dulu orangnya cek main potong, bay Wali Kota Bungkulu Helmi Hasan tinjau bedah rumah Ibu Kusni, warga sawal lebar baru Kota Bungkulu pada Selasa 14 September 2021 Oh, Pak Helmi Hasan belum suka nih bang? Hmm Oh iya bang, saya boleh ikut Dabit bang? Kalau kamu bisa? Lajulah, jangan ragu kalau itu kebaikan Oke-oke bang Wali Kota Bungkulu didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Bungkulu, No Prisman Kepala Dinas Perkim Kota Bungkulu, Imadeh Ardana Ketua Kelurahan, Ketua RT, Babin Kamtip Mas, dan Babin Shah Langsung melakukan peletakan batu pertama pada bangunan rumah Woy, itu ada Pak Camat Ratu Agung juga Kenapa tidak kau sebut namunya? Oh, ada Pak Camat dia bang Maaf bang Hendrik Dem, biar laku yang Dabing Ngacau pak ya kau ini Salah satu hajat warga Kota Bungkulu Yang rumahnya layak untuk dibedah rumah Di Kota Bungkulu ini Warganya tidak boleh tidak bahagia Tekad pemerintah Cita-cita kita bersama Tidak boleh ada satu warga pun yang tidak bahagia Oleh karena itu Lihat depan, belakang, kiri, kanan Ada tidak warga kita yang kesusahan memerlukan bantuan Ini bukan janji Ini tekad Semangat Cita-cita Pemerintah tidak bisa kerja sendirian Semua LSM Semua media online Semua ketua RT, ketua adat Semua tokoh agama Semua kita Ayo Lihat depan, belakang, kiri, kanan kita Adakah yang butuh bantuan? Dan pemerintah Kota Bungkulu mengajak Kepada seluruh hadisana warga Bungkulu Ayo kita ambil bagian dalam kebaikan Jangan cuma ngupik aja Bukan karena ngupik kita jadi padik Selain itu Helmi Hasan juga mengajak kepada warga Untuk bersedekah Rp2.000 per hari Untuk saling membantu dalam kebaikan Kalau kita peduli dengan kota ini Kita punya semangat sama Ingin menjadikan kebahagiaan bagi warga kota Tarik dari dompet kita Rp2.000 Setiap hari kita sedekah Rp2.000 tadi tidak akan membuat kita jatuh miskin Rp2.000 kalau kita tahan tidak sedekah setiap hari Juga tidak akan membuat kita jadi kaya Tapi dengan kita sedekah Rp2.000 setiap hari Kita telah ambil bagian dalam kebaikan Salah satu contohnya seperti ini sekarang ini Ada rumah warga kita Rp2.000 tidak bisa berbuat apa-apa Tapi kalau Rp2.000 ini Sekota Bungkulu ini Maka insya Allah bisa banyak sekali rumah-rumah Yang kita bisa perbaiki Kalau yang bisa direncanakan melalui APBD kota APBD akan menanggungnya Tapi kalau sifatnya tidak terencana Tentu melalui sedekah Rp2.000 ini Kita bisa menghadirkan kebahagiaan Mana Pak? Bahagia tak gini? Alhamdulillah bahagia Bahagia Kalau kemarin bahagia tak? Belum? Bahagia juga Menghadapi hidup harus bahagia Pak Nah itu Jadi sana warga kita bawa dulu ini contohnya Bapak siap ikut bahagia dalam gerakan sedekah Rp2.000? Siap Siap Jadi yang sudah menerima manfaat Kebaikan warga Tekadkan untuk kita ambil bagian sedekah Rp2.000 Sehingga asbab kita dibantu Kita juga ingin membantu Sehingga tidak ada warga kota Bungkulu Yang tidak menjadi orang baik targetnya Bukan APBD kota Bungkulu ini lah habis Tidak banyak nih an APBD ini Cuman kita ingin Melatih kita Melatih rakyat kita Ayo Jangan tunggu jadi kaya dulu Jangan tunggu rumah bertingkat dulu Baru membantu orang Justru saat sekarang lah paling tepat untuk membantu orang Pandemi COVID ini melahirkan dua jenis manusia Manusia yang menjadi baik Manusia yang menjadi jahat gara-gara pandemi COVID Maka target kita 100% warga kota Bungkulu menjadi baik semuanya Pak kami pamit Ya Sya Allah selesai nih Ya Assalamualaikum Yang sekarang lagi dikali Itu sudah dibagi Karena itu waktu ditanya sama Pak Wali Waktu remuk di Majid itu Itu tanggung jawab PU Nah untuk membangun gedungnya itu Atau rumahnya itu nanti diperkin Tapi mungkin nanti berkelaborasi Misalkan ini kan tanpa disantakan Pak Wali Sejadi pemerintahan Memerumahnya dan banyak ini Gak akan kita lakukan Kalau untuk Mereka kemaju Ada juga ada yang di ini Yang di Sejumulio Tapi yang Sejumulio ini Kami juga sudah rapat Dengan Pak Asisten 1 Sekarang rap dan gambar sudah selesai Di Pak Wali PU Insya Allah dalam waktu dekat juga Apabila nanti Hasil rapat Mungkin sekali lagi rapat Akan kami lakukan juga berat Saya Sebagai warga FT8 Dengan itu Datangnya bantuan dari Bapak Wali Secara langsung Dengan bangga Saya mengucapkan terima kasih Karena Selama ini Dengan susah payah Walaupun Apa yang kami Dengan Apa yang kami punya Kami bisa memberi Walaupun sedikit Itu karena Dengan hati tulis ikhlas Akhirnya semua doa Dan harapan kami terkabul Kami ucapkan Kepada Bapak Wali Dan serta jajarannya Dengan sangat terima kasih Dengan segala bantuannya Pesan saya Kepada Bapak Wali Kota Maju terus Anda punya rumah Tapi bingung Mau beli sofa berkualitas Raja Mebel Punya solusi Buat Anda Bapak Wali Kota